Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Informasi singkat mengenai honorir atau non-acent Atau pegawai tidak tetap bisa diangkat jadi PNS Jika rancangan undang-undang atau RUU ASN Terbaru sah menjadi undang-undang Untuk draft RUU ASN Jika teman-teman ingin membaca atau melihatnya Bisa di-download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link unduhnya melalui media fair Di sini kami coba tampilkan Tampilkan teman-teman Rancangan undang-undangnya Perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang operator sipe negara Kita langsung ke bagian poinnya saja Yang menjadi pokok bahasan tadi Terkait pengangkatan non-ASN Ada di halaman 9 Pasal 131A Pasal 131A Win pertama Tenaga honorir Pegawai tidak tetap Pegawai tetap non-PNS Dan tenaga kontrak Yang bekerja terus-menerus Dan diangkat berdasarkan Surat keputusan yang dikeluarkan Sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 Di sini diberi batasan Sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Dengan perhatikan batasan usia pensiun Sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Nanti dijelaskan di pasal 90 Pin kedua Pengangkatan PNS Dimaksud pada R1 Didasarkan pada restriksi Administrasi berupa perifikasi Dan validasi data Surat keputusan pengangkatan Ada seleksi administrasi Berupa perifikasi Dan validasi data Surat pengangkatan TASK tadi Pada pin ketiga Pengangkatan PNS Sebagai mana maksud pada S1 Dilakukan dengan Memprioritaskan Mereka yang memiliki masa kerja Paling lama Dan bekerja pada bidang Fungsional Administratif Pelayanan publik Antara lain pada bidang pendidikan Kesihatan Penelitian Dan pertanian Poin empat Pengangkatan PNS Sebagaimana maksud pada S1 Dilakukan dengan pertimbangkan Masa kerja Gaji Ijasa Pendidikan terakhir Dan tunjangan Yang diperoleh sebelumnya Poin kelima Tenaga honorir Pegawai tidak tetap Pegawai tetap non-PNS Dan tenaga kontrak Diangkat menjadi PNS Oleh pemerintah pusat Enam Dalam hal Tenaga honorir Pegawai tidak tetap Pegawai tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Tidak bersedia Diangkat menjadi PNS Sebagai mana Maksud pada S1 Harus memuat Surat pernyataan Ketidak sedia Untuk diangkat sebagai PNS Untuk penjelasan lainnya Teman-teman Silahkan nanti Dibaca sendiri Jika ingin melihatnya Sampai saat ini Teman-teman Terancangan undang-undang ini Jika kita lihat Berita Yang kita Ambil Dari Web Resmi Kemenpan Rb www.menpan.gud.id Di sini Tertangga 26 September 2023 Ada Artikel Berita Berita tadi NOU ISN Masuk Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Sudah Masuk Ke Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Silahkan nanti Dibaca sendiri Untuk Beritanya Teman-teman Ini Tertangga 26 September 2023 Dilihat Sudah Lebih Dari 17.000 20 kali Ini Saya Kami Sampaikan Teman-teman Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Semoga Saja Untuk ROU ISN Ini Sah Atau Gul Menjadi Undang-undang Sesuai Dengan Keinginan Kita Bersama Tentunya Para Honorer Atau Tenaga Non-ISF Maaf Jika ada Soalan Terkurangannya Akhir Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh